Halo teman-teman Assalamualaikum baik lagi dengan saya Abang Yus di channel Gebanggidiu Pada video saya kali ini saya akan berbagi istilah-istilah yang ada di OpenWRT untuk pemula ya Ini khusus pemula banget yang baru beli perangkatnya seperti SDB OpenWRT ataupun perangkat OpenWRT lainnya Oke disini saya akan jelaskan satu per satu yang saya tahu saja ya teman-teman Dan yang paling umum digunakan di OpenWRT teman-teman ya Oke yang pertama teman-teman ini ada lucu ya Nah ini lucu ini untuk kita setting-setting lebih lanjut untuk OpenWRT nya teman-teman ya Nah seperti yang teman-teman ketahui ya Untuk SDB OpenWRT ini bisa digonta-ganti untuk firmware nya teman-teman Ada yang Fullstone, ada Rere, Weger, dan HelmyWRTOS ya teman-teman Dan kebetulan untuk perangkat saya menggunakan ini ya teman-teman Dan menggunakan Raspberry Pi 4 dengan model B ya Sebenarnya sama saja untuk firmware nya teman-teman ya Tapi untuk device nya itu berbeda saja Nah yang pertama teman-teman disini ada password ya Nah password ini untuk alat ya teman-teman Atau tool untuk merubah paket tertentu Ataupun untuk menggunakan VPN ya Supaya kita bisa internetan gratis ya teman-teman Ataupun internetan murah Nah di dalam sini teman-teman Di dalam password juga ada beberapa ya teman-teman Ada beberapa jenis VPN Kalau kita lihat di bagian sini teman-teman Ini ada yang namanya Sok ya Lalu ada Sado Sok Libev Lalu ada Sado Sok Rus Sado Sok R Libev F2 Rai X-Rai Brock Trojan Plus Trojan Go Lalu ada Naif Proxy Dan Hysteria ya teman-teman Nah yang paling umum kita gunakan biasanya teman-teman Itu biasanya menggunakan Trojan Plus Lalu Trojan Go Lalu ada X-Rai F-Rai Ataupun Sado Sok ya teman-teman Lalu disini ada lagi S-Termini Nah diantaranya seperti Trojan ya teman-teman Lalu ada juga Fames Lalu SSH Nah kelebihan dari S-Termini yang ini teman-teman Itu ada atau sudah support SSH ya teman-teman Dibandingkan menggunakan Passwall Lalu Open Class Sado Sok Itu gak ada S-Rai Sedangkan di S-Termini Ada teman-teman Jadi teman-teman tergantung pilihannya Mau menggunakan Fames S-Rai Ataupun Trojan Jadi teman-teman tinggal di setting saja Di bagian sini Lalu ada juga Mikrotik Monitor ya teman-teman Ini untuk memanajemen Mikrotik teman-teman ya Kalau sudah ada Mikrotik dan sudah di setting Voucheran teman-teman Tidak perlu menginstall lagi yang namanya Aplikasi untuk setting Mikmonnya Di Windows atau di berangkat lain Teman-teman tinggal setting saja di OpenWRT ini Karena ini sudah terinstall teman-teman Oke Lalu disini ada F2 Rai A ya teman-teman Tapi kita perlu setting dulu ya Di bagian terminal untuk mengaktifkan ya Tapi ini jarang saya gunakan teman-teman Lalu ini ada Extreme Limiter Ini gunanya untuk melimit ya teman-teman Atau membatasi kecepatan perangkat Contoh nih misalkan ini perangkat Kecepatannya unlimited ya Nah kita mau perangkat ini dibatasi teman-teman Mau dibatasi kecepatannya misalkan 1 Mbps saja Nah teman-teman bisa setting di bagian sini Extreme Mini Limiter ya teman-teman Teman-teman tinggal setting melalui config Lalu untuk menandai perangkat ini bisa menggunakan IP Ataupun MAC addressnya teman-teman Seperti itu ya Oke selanjutnya ini ada LiberNet Plus Nah ini juga sama teman-teman Seperti Exdra Mini ya teman-teman Exdra Mini GUI Tapi ini kelebihannya teman-teman Ini ada tool yang lengkap Atau VPN yang lengkap ya teman-teman Ini ada SSA ya Ini SSA biasa yang mode HTTP ya teman-teman Atau Pilot Lalu ada F2Rai Lalu ada SSA SSL Atau S-Tunnel ya teman-teman Lalu ada Drogon Sadoshock dan OpenVPN Jadi teman-teman tinggal pilih saja Untuk toolnya tergantung pada bug yang teman-teman gunakan Apakah support untuk OpenVPN Ataupun SSA HTTP Seperti itu ya teman-teman Jadi teman-teman tinggal pilih saja Jika masih bingung untuk cara menggunakannya Teman-teman bisa cek ya di video-video saya sebelumnya Di video saya sebelumnya sudah lengkap kok ya Nah disini juga ada Sadoshock SR Plus teman-teman Nah ini juga sama ya teman-teman Seperti kita menggunakan password ya Menggunakan password Tapi ini tidak bisa disetting Untuk ini ya teman-teman Untuk setting rule-nya Ataupun UDP ya teman-teman Disini juga ada nih Ya jenis VPNnya Seperti X2Rai atau XRai Lalu Sadoshock R Lalu Sadoshock New Version Lalu Trojan Naive Proxy Sock 5 Dan Network Tunnel ya Jadi teman-teman tinggal pilih saja Untuk jenis VPNnya Lalu juga ada Arquart Home ya Disini teman-teman Ini untuk block edge ya Atau menghilangkan iklan ya teman-teman Menggunakan Arquart Home Lalu ini Open Class ya teman-teman Ini seperti password Ataupun Sadoshock SR Plus Tapi ini kelebihannya Kita bisa setting bisa traffic Lalu masih banyak lagi teman-teman ya Ini juga Sudah support jenis VPN Seperti Trojan XRai atau F2Rai Lalu Sadoshock ya teman-teman Ataupun Fames Tapi ini tidak ada yang namanya SSA S-Tunnel ya teman-teman Ataupun OpenVPN Maupun SSA HTTP Jadi tergantung pada Metode atau bug yang teman-teman gunakan Apakah support dengan SSA saja Atau SSA S-Tunnel Ya jadi teman-teman tinggal ada pilihannya Menggunakan S-Termini Ataupun menggunakan LiberNet Ya seperti itu Disini ada juga VPN seedlist ya teman-teman Dimana ini untuk website penyedia ya teman-teman Website penyedia situs untuk membuat Ya teman-teman situs untuk membuat Akun SSA SSL ataupun Trojan dan lain sebagainya Dan teman-temannya ya teman-teman Seperti menggunakan L2TP ya Nah kalau kita menggunakan L2TP ya teman-teman Ini teman-teman bisa langsung setting di bagian network Lalu interface ya Di bagian sini teman-teman Di bagian interface-nya Kalau teman-teman mau menggunakan L2TP ya Kalau juga teman-teman mau menggunakan WeGuard Ya teman-teman bisa setting juga di interface-nya Ya di bagian sini Kalau sudah aktif teman-teman bisa juga Lihat di bagian statusnya disini Di WeGuard status teman-teman Nah ini juga bisa Lewat balancing ya teman-teman Ini lewat balancing untuk open WRT Lalu yang paling saya suka itu ada Namanya field transfer teman-teman Nah ini field transfer ini gunanya Seperti kita mau share ini Share field ataupun aplikasi audio musik Dan lain sebagainya Melalui perangkat ini teman-teman Ya perangkat open WRT Jadi kita hanya perlu mengupload ya Mengupload field atau aplikasi Di sini di hape ini teman-teman Lalu untuk penerimanya Itu tinggal masuk di luci saja teman-teman Masuk di luci lalu tinggal di download saja Ya tinggal download Lalu di sini ada juga yang namanya Ini ya teman-teman Nah ini area 2 setting Atau area 2 ya teman-teman Ini gunanya untuk mesin downloader ya teman-teman Seperti IDM Ya seperti IDM Tapi ini versi open WRT Kelebihannya teman-teman Kalau teman-teman download ya Misalkan ukurannya 50 GB nih Ya nah sedangkan kalau kita Di Android Ataupun di perangkat laptop Atau Windows itu harus stand by ya Untuk perangkat Windows nya stand by Harus on terus Ya nah sedangkan kalau kita Menggunakan open WRT Kita download ya di sini Di area 2 setting Atau di area 2 Walaupun perangkat Android Yang teman-teman gunakan Atau Windows yang teman-teman gunakan Itu mati Itu enggak masalah teman-teman Asalkan open WRT nya itu jalan Itu akan otomatis jalan terus Sampai downloadnya selesai teman-teman Seperti itu ya Untuk menggunakan area 2 Di open WRT Ada di video saya sebelumnya teman-teman Nah oke Mungkin itu saja ya teman-teman Penjelasan saya mengenai Open WRT ini Ini tool yang saya sering gunakan ya Selebihnya banyak kok teman-teman ya Selebihnya banyak Lalu di sini ada wireless Ini untuk Munculin SSID Atau nama Wi-Fi ya teman-teman Dari open WRT ini Dan kebetulan ya untuk VMware open WRT itu Ada yang Wi-Fi nya on Ada yang Wi-Fi nya off Jadi teman-teman bisa tambahkan Dengan access point ya Baik router, total link Ataupun yang lain sebagainya Teman-teman